hai oke guys balik lagi kita hari ini akan membahas tentang tensimeter tapi sebelum kita masuk ke materi bumper dulu oke jadi tensimeternya bentuknya seperti ini guys itu di lengan untuk membaca monitor hasil tekanan darah kita jadi kenapa sih penting-penting penting nggak sih untuk cek tekanan darah penting karena itu adalah cara kita mengevaluasi tekanan darah jantung karena ketika jantungnya cepat dan keras atau bisa disebut dengan hipertensi itu itu berbahaya karena alirannya bisa memecah syaraf-syaraf di otak dan menyebabkan stroke kalau hipotensi hipotensi itu kayak rendah tensinya rendah itu berbahaya karena eh supply supply untuk tubuh kita didorong dengan daya yang lemah hati mak wiuw wiuw itu dok tadi kan nggak merata untuk oksigen terus nutrisi yang diedarkan oleh jantung tadi kurang merata nah nanti akan bisa menimbulkan gejala seperti lemah terus lemah dan satu lagi yaitu lemah itu langsung saja kita coba mempraktekkan pemakaian ini sebenarnya cukup simple yang pertama kalian butuh tensimeter yang kedua baterai yang ketiga ada alat ini jelingan ini tinggal colokkan saja terus nanti di sini ada perintahnya jadi enak abang-abangnya ini enak abang-abangnya ini lho bro ini jenis down down for life pakai aja dia posisinya di bawah kita tarik jebret nanti pencet aja yang gambar ini power kita tunggu kita tunggu selama tiga tahun tuh bisa akurat membaca tekanan darah ini sebenarnya enggak boleh ngomong sih ya bisa aku 15 per 85 nah kita eh latihan ya latihan membaca ya dulu SD belum pernah kan kita latihan membaca jadi ini ada sistol sistol 125 diastolnya 85 jadi sistol diastol ini memang beda bawah dan atas jadi ketika sistol itu kekuatan jantung memompak untuk ke seluruh tubuh jadi ma'wuss diastol ini masuknya yang 125 yang atas pokomen ketika jantung memompak itu sistol nah diastolnya gaya tariknya dikat sebar memompakan enggak mungkin kempet balik lagi dong nah bagian bawahnya itu namanya diastol sistol dan diastol ini 613 ini ini eh apa ya Oh ini tanggal 6 bulan 13 kebalik yes tak apa-apa ini tanggal 6 bulan ke 13 nah sini waktu waktu subuh setengah 7 nah sistol diastol tadi kan sudah ini aja ada juga 66 66 itu termasuk nadi jadi ketika teman-teman pakai tensi seperti ini sistol diastol kelihatan nadi kelihatan seperti itu untuk normalnya sistol itu 100 100-150 lah patas itu kalau 150 itu biasanya dengan usia yang cukup cukup lah 50-an ke atas itu biasanya hampir mendekati 150 nah ketika lebih dari itu bisa diwaspadai dengan hipertensi seperti tadi nah terus untuk yang diastol diastol itu 60-100 60-100 untuk tingginya kalau rendahnya ya 60 ke bawah seperti itu jadi emang normalnya itu antara imati 100-150 kalau yang diastolnya 50-60-100 seperti itu untuk eh sebenarnya cuma itu sih sudah itu aja ya selamat menikmati